Terima kasih telah menonton 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 Session pertama akan mulai sekarang, kita akan belajar tentang V12 V3 di Sumatra, jadi kepada Pn. Murni dan Pn. Pn. Umu tetapi sudah terbaru. Terima kasih. Oke, maaf. Sebelumnya kita pakai bahasa Indonesia kan untuk tilt-tip virtual ini. Ya, eh. Maaf. Perkenalkan, saya Murni akan menjelaskan tentang geowisata Ranah Minang bersama Ahmad Fadli, rekan saya dari Padang. Oke. Yang pertama, Ahmad Fadli mungkin akan mengenalkan diri. Silakan, Pak Ahmad Fadli. Oke, langsung nih, Murni. Terima kasih kepada Ibu Murni. Ini Teteh Murni juga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Saya dari Stin Padang. Sekarang mengajar di Padang, di teknik pertambangan. Di sini, HMG. Saya pulang ke kampus Umpad lagi, sharing dengan kawan-kawan semua. Tadi kalau harus ada perkenalan di depan, dengan IPG-nya, dengan kawan-kawan, semua terhormat bisa berbicara di depan kawan-kawan semua untuk memperkenalkan tentang Sumatera Barat dengan adanya tadi proses alamnya dengan pengembangan geoparknya. Nah, tapi karena kita harus mengulas sedikit tentang masalah geologi dan juga berkaitan nanti pemahaman kawan-kawan khususnya yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jatin Amor, untuk melihat Sumatera Barat. Nah, tadi juga sudah dimulai dengan Teteh Murni juga. Mungkin kita bisa berdiskusi secara Indonesia. Ataupun mau bisa, kalau misalnya ada yang orang Minang dan lain-lain, kita berbicara bahasa Minang. Nah, tapi saya melihatnya konteks tentang kewisatanya ini mungkin lebih saya sampaikan nanti ada di beberapa slide yang ingin saya tampilkan secara geologi dan kemasan geowisatanya. Oke, mungkin itu sedikit saya memperkenalkan diri. Saya juga tergabung dalam Yagi Pengurus Daerah Sumatera Barat. Kebetulan menjadi sekretaris umum di sini. Lalu juga penggiat wisata yang ada di Bukit Tinggi dan Agam. Nah, ini mungkin biodata singkat dari saya. Silahkan saya balikkan lagi kepada saya Murni, Ibu Murni. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fadli. Nah, ini nanti kita berwisata ke Sumatera Barat akan dipantu oleh Pak Ahmad Fadli lebih banyaknya. Mungkin. Yang kedua... Yang kedua, perkenalkan diri. Nama saya Murni, saya sebagai dosen di Lab Geomorfo Unpad, juga sebagai reviewer di jurnal PPSDM, dan mengajar juga di Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Ini biodata lengkap saya. Selebihnya, saya akan langsung ke materi ya. Pengenalan dulu. Nah, kita tahu kan Sumatera Barat ini merupakan pulau paling barat di Indonesia. Terus, Sumatera Barat ini terbagi menjadi 12 kabupaten, 7 kota Madia, dan 179 kecamatan. Nah, total wilayahnya, total wilayahnya seperti ini. Bentar ya. Nah, Sumatera Barat berada di sini, tepatnya. Dan Sumatera Barat juga mempunyai pulau-pulau kecil di bagian baratnya. Sumatera Barat itu merupakan zona subduksi di bagian baratnya. Terus, adanya sesar, sumangko yang memotong, dan ada sesar mentawai di bagian tengahnya. Selebihnya ini, Sumatera Barat. Kita ngulas sedikit ya tentang geologi dan geomorfologinya di daerah Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini memiliki beberapa formasi batuan geologi. Banyak sih. Banyak, lebih banyak dari 120, kalau tidak salah. Tetapi, formasi yang luasnya itu ada delapan. Di antaranya ada formasi sawah luntuh, formasi sawah agam, formasi kuartir, dan berani, dan lain-lainnya. Sumatera Barat sendiri, di bagian baratnya terjadi subduksi yang tadi saya sudah jelaskan. Dan di bagian tengahnya ada sesar mentawai, yang dari sini yang berarahkan Barat Laut Tenggara juga. Terus dikontrol oleh sesar semangko. Tetapi yang paling berpengaruh itu adalah sesar semangko. Karena dari sesar semangko ini, kita mendapatkan daerah-daerah yang bisa terbentuk semacam marine, tektonik, dan vulkani. Karena Sumatera Barat ini sangat komplek, seperti Pulau Jawa. Karena Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, secara garis besar tektoniknya sama, hampir sama. Habis kayak gitu, dulu di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian pola kelurusan. Di antaranya pola Sunda, pola Jawa, dan pola Meratus. Tetapi tahun 2007, Pak Awang ini meneliti tentang daerah Sumatera. Sumatera ini memiliki pola kelurusan yang berbeda. Di antaranya, yaitu kelurusan pola Sumatera yang berarahkan Barat Laut Tenggara. Ini dicetuskan di paper Pak Awang Setiana tahun 2007. Nah, seperti ini ya, kelurusannya. Yang berarahkan Barat Laut Tenggara. Yang ini, Barat Laut Tenggara. Ini sesar. Nah, pola kelurusan ini juga dikontrol paling besarnya oleh sesar semangko. Seperti itu. Dan sesar semangko itu melewati Sumatera Barat. Yang mengakibatkan terjadinya adanya gunung merapi, potensi gunung merapi, potensi batu bara, dan lain-lain. Serta aspek kebencanaannya yang sangat beragam. Adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, dan potensi tsunami juga. Ini, seperti ini ya. Nah, dari sesar Sumatera ini, dari sesar semangko ini, bisa terbentuk gunung-gunung merapi. Di antaranya seperti ini, gunung merapi, dan gunung merapi di sini. Ini produk dari sesar-sesar semangko. Terus terdapatnya juga danau-danau di tengah sesar. Seperti itu. Nah, ini dari hasil, balik lagi, dari hasil sesar semangko ini, mengakibatkan atau membentuk morfologi yang horizontal ini dan Pluto. Nah, horizontal ini ada di daerah Sumatera, yaitu di Ngaraisyanop. Seperti itu. Ntar kita lihat. Kita lihat di virtual V-trip-nya bagaimana keadaan di lapangannya. Kalau dari 3D-nya seperti ini bentukannya. Ini produk dari sesar Sumatera. Nah, ini dan di bagian arah ke Payakumbu, kalau tidak salah, ada juga Triangoral Paset. Nah, ini produk-produk ini sebagai istilahnya produk geowisata yang bisa kita jual. Dari hasil morfologi-morfologi tektonik yang ada di daerah Sumatera Barat. Seperti itu. Mungkin ntar panduan wisatanya kita dipandu oleh Kang Ahmad dari segi geowisatanya. Seperti itu mungkin bisa dilanjut langsung sama Pak Ahmad Fadli. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga tadi, saya sudah disinggung di awal tentang CV saya, Ahmad Fadli. Jadi, kebetulan pada Zoom kali ini saya ingin sharing lah, sharing kepada kawan-kawan semua yang ada di kampus 4, khususnya di geologi, dan juga dengan APG-nya. Tadi sudah disinggung dengan Ibu Teh Murni, kita manggil Kang dengan Teh Murni ini, tentang proses-proses aspek dari geomorfologi yang ada di Sumatera Barat. Perlu diketahui buat kawan-kawan semua, Sumatera Barat di sini sangat berkaitan dengan adanya proses lempeng. Mungkin kalau kita di geologi, kita juga disampaikan dengan adanya zona subdaksi, zona subdaksi ada pergerakan lempeng dan lain-lain. Lalu nanti ada juga lempeng-lempeng Erosya yang terangkat. Nah, di sini juga adanya busur gunung api. Memangnya tadi mungkin tersampaikan, yang ada di Sumatera dikontrol dengan adanya patahan, ini yang patahan kita disebut dengan The Great Sumateran Pole, lalu di situ juga ada sesar-sesar minor yang bisa dikemas menjadi potensi-potensi zona-zona keaneikan agaman, bentuk alam. Nah, kalau kita dulu saya juga mengeksplorasi, sempat juga ikut dalam kegiatan migas, yang ada di Kampus Sumpat juga. Dulu sempat di daerah Jambi, di Ujung Ingat Pekan Baru, Cekungan Sumatera Selatan, lalu ada juga mempelajari Cekungan Sumatera Tengah, Sumatera Barat juga ada, di situ Cekungan Mobilit. Dasar-dasar itu besin-besinnya ini, yang kita pelajari di luar sekitaran Sumatera Barat, ataupun besin-besin pengisian untuk reservoir yang ada di Jambi, Pekan Baru, dan lain-lain, itu berkaitan dengan adanya mungkin bebatuan yang ada di Sumatera Barat, mungkin bisa sebagai sourcenya, ataupun nanti ada basement-basement, ataupun pengisian reservoir dari porositasnya, batuan-batuan tinggian basementnya, terus mungkin ada quartz, dan lain-lain. Itu saya pelajari ketika waktu itu harus melihat sumber minyak yang ada di daerah Cekungan Sumatera Selatan, ada kaitan dengan adanya tinggian-tinggian yang dikontrol oleh ada patahan. Tadi kalau saya harus mengulas sedikit, mungkin diri kawan-kawan semua berbasis dengan adanya minat khusus tentang migas, ataupun EPG, dengan adanya petroniumnya, tapi di sini, di konteks Zoom ini, saya memperkenalkan Sumatera Barat ini secara umum. Secara umumnya, mungkin ada kemasan geowisata, ada juga zona-zona terendapnya mungkin batuan untuk bahan galian, ada juga nanti untuk lokasi-lokasi di situ eksplorasi untuk biotermal dan juga minyak. Oke, ini kita lihat bentukan geologinya, ini tinggian ada di ranah Minang, kalau kita lihat ranah Minang secara keseluruhan, ini seperti kepingan-kepingan, yang ketika dirangkai, inilah yang disebut sebagai potensi Sumatera Barat dengan kontrolnya oleh Sesar Sumatera atau Negeri Sumatera Npok, yang ujungnya itu dari Aceh sampai ke Lampung. Oke, next. Ini mungkin ada konsep geopark, jadi kalau ada geowisata berarti kita menginduk dengan ada satu konsep yang sedang dikembangkan yang ada di Indonesia dengan adanya daerah-daerah, jika ada kenampakan geologi, di situ juga ketika ada alam otomatis akan terbuntuknya suatu memberikan dampak untuk masyarakat, akhirnya masyarakat itu mungkin menghadirkan budaya di dalamnya, lalu di situ ujung-ujungnya untuk mengarahkan ke arah konservasi dengan adanya mungkin flora fauna yang ada di sekitar kawasan. Kalau kita sebut, tadi kalau diulas oleh Murni, ada bentuk alam karena ada patahan, lalu di situ terbentuknya ngarai dan lain-lain. Nah, ngarai ini mungkin bisa menjadi objek-objek di situ sebaran pola-pola ataupun kenampakan geoevidence dari geologi, di situ mungkin ada struktur, di situ juga ada kebatuan, tapi di situ juga kaya dengan adanya kaneiragaman hayati yang ada di sana dengan adanya sejarah. Nah, ini pola ini, tiga konsep ini, tiga pilar yang ada di geopak yang kita kombinasikan itu menjadikan nanti lokasi-lokasi untuk penamaan menjadi kawasan geopak dengan adanya geosite ataupun nanti kalau sudah statusnya dinaikan menjadi warisan geologi yang sekarang, karena ada perpres di 2019, itu menjadi kawasan warisan geologi yang dilakukan oleh badan geologi dengan adanya capman di setiap lokasi yang diusulkan menjadi kawasan geopak. Oke, next. Nah, ini tadi kalau misalnya kita lihat kepingan-kepingan yang ada beberapa titik ada di Sumatera Barat, ini mungkin kita dari utara, nanti saya coba membawa kawan-kawan semua menjelajah yang ada di Sumatera Barat, karena ini cukup luas kawasan yang ada di Sumatera Barat, meliputi beberapa kabupaten, kota yang di sini terbentuk menjadi kawasan-kawasan geopak. Nah, ini cukup lengkap di sini. Di sini ada proses skala vulkanik, di sini juga ada cerita tentang tektoniknya, dari dua proses secara umumnya ini berkembang bentukan-bentukan ataupun tema-tema menarik yang ada di kawasan geopak. Nah, mungkin nanti dari ada zona-zona lemah, karena ada patahan Sumatera ini, di situ menghadirkan tadi ada lembahan, di situ juga menghadirkan mungkin menjadi adanya danau yang di lalu eleh patahan, lalu di situ juga ada manifestasi untuk panas bumi, di sampingnya itu juga ada kenampakan mendapatkan-endapatan sedimen ataupun kebatuan sedimen yang mungkin kita kenal dengan adanya daerah Sawal Unto, di situ juga ada pembentukan untuk batu barang. Tapi antara si Junjung dengan ada Sawal Unto, mungkin nanti ada kawan-kawan yang masih asing dengan daerah-daerah ini yang ada di Sumatera Barat, tidak menutup kemungkinan ke depan ini daerah-daerah tersebut jadi familiar buat kalian, karena lokasi-lokasi ini kita kemasnya secara kemasan wisata, geopak, jadi bukan hanya orang geologi, nanti orang geologi mungkin mendesain satu kawasan, memperkenalkan kawasannya itu untuk menjadikan lokasi riset. Tapi nanti juga cukup umum kita memperkenalkan kawasan-kawasannya ini dari sisi-sisi non-geologi yang ada di dalamnya. Terus, tadi kalau misalnya harus ada geot mikas, petroleum, di sini juga ada lokasi-lokasinya yang kita kenal dengan ada si Junjung. Nah, sekarang ini orang banyak riset yang ada di si Junjung dengan ada geopak siloke, sempat juga ada riset dari beberapa kampus yang ada tentang basement fracture yang ada di si Junjung ataupun di daerah siloke. Oke, next. Oke, next. Nah, ini dia kenampakan alam yang ada di Sumatera Barat. ada perbentukan gunung yang kita lihat ada di utaranya. Di situ ada gunung tertingginya Pulau Sumatera Barat. Di situ ada geopak Talamau. Lalu juga ada sebaran gunung api yang ada di Sumatera Barat. Kita sebut sebagai priarga. Itu ada gunung merapi, ada Singgalang. Nanti juga ada Tandike, ada gunung talang. Di selatannya, mungkin tadi ada juga mahasiswa yang diinfokan. ada yang mengambil riset di zona manifestasi yang ada di sekitar produk-produk gunung api yang ada di Sumatera Barat. Lalu juga ada bentukan-bentukan danau. Di sini ada bekas kalera gunung api Purbasi Tinjau. Itu yang ada di geopak Ngarisianok Maninjau. Ditemani dengan adanya lembah Ngarisianok karena ada proses tektonik patahan The Great Smateran Pole. Lalu ada juga Danau Kembar yang ada di selatannya. Lalu ada juga yang tadi saya bilang ada daerah geopak Siloke dengan ada geopak Sawalunto berkaitan dengan dendapan sedimen yang ada di Sawalunto. Berbarengan dengan adanya di situ pengangkatan kars yang ada di Siloke dengan ada zona lemah terisinya tadi granit-granit periode permkarbon batu-batu granit ini yang mungkin ada beberapa riset mengidentifikasi disitulah mungkin jadi basement-bassement ataupun basement-bassement yang ada di Lantai Kulau Sumatera yang mungkin kita bisa melihat nanti basement ini termigrasi ataupun kebatuan warts dan lain-lainnya ini masuk ataupun berpindah atau migrasi ke lokasi-lokasi yang ada di timur di Pulau Sumatera Barat mungkin ada yang di sumur-sumur minyak dan lain-lain lapangan-lapangan migas paling dekat itu kita lihat itu mungkin yang ada di radian bukit barisan atau yang kita kenal sebagai riski bukit barisan disitu ada wilayah izin untuk migas next nah ini dari 2018 sampai 2020 kita di Giofak Rana Minang secara makronya lalu secara mikronya ini bersama dengan Iyagi Sumatera Barat itu di 2018 mewujudkan tiga Giofak secara nasional itu tadi ada Giofak Ngarasi Anak Maninjau lalu ada Giofak Sawah Luntuh ada Giofak Siloke lalu yang sekarang kita usulkan di 2020 bulunya ini masih dalam taraf identifikasi warisan geologi itu yang tadi ada Giofak Talamau ada Giofak Solok Selatan Harau dengan adanya Singkara mungkin nanti ada cerita dengan cekungan Om Bilin next disamping menjadikan kawasan Giofak dengan adanya konsep kedepannya untuk lebih ke arah konservasi dengan mengelibatkan masyarakat menaikan ekonomi di samping itu juga dari sisi geologi cukup ada di depan kita juga mengatasnamakan satu daerah ini kita angkat menjadi kawasan Giofak kita harus berdasarkan dengan tema contoh mungkin yang ada di Sianok Maninjau ini yang di 2018 ditetapkan menjadi kawasan Giofak disini kita ambil tema pesona patahan terbuka Sianok di jalur sistem vulkanik purba Maninjau atau yang kita sebut dulu gunung api purba Sitinjau kalau kita lihat kenampakan tadi berdasarkan dengan adanya proses secara besar pembentukan pulau Sumatera disitu ada segmen yang ada Sumatera Barat karena ada zona patahan segmen mentawai lalu ada patahan besar semangkonya lalu juga ada tadi yang disampaikan oleh Murni ada beberapa bloknya ini disitu juga ada kenampakan bekas-bekas letusan gunung api mungkin yang sudah statusnya secara UNESCO itu yang ada di di atasnya ini di bagian utara yang masuk ke dalam daerah Sumatera Utara yaitu Kaldera Toba semakin selatan ini mungkin disitu ada Kaldera Maninjau yang ada Sumatera Barat sampai mungkin ada di Jambi disitu juga ada kerincinya itu semua dari gugusan ataupun bentukan-bentukan kardera yang dipengaruhi oleh ada proses secara kegeologian ini juga ada geopak Sawalunto dengan tema cekungan tarik pisah pratesier dan tambang batu bara bawah tanah underground pertama di Indonesia lalu ada geopak silokit dengan adanya pengangkatan kars bumur purba di atas batuan dasar cekungan omgile lalu di situ terbaru dari 2019 dengan statusnya sampai 2020 tertahan dengan adanya pandemi COVID-19 di sini ada equator vulkanisme in the hidden paradise with 1000 waterfalls yang ada di geopak Talamau lalu ada fenomena besar vulkanik betonik dan puncak gunung api tertinggi di Asia Tenggara di Solok Selatan ini juga berkembang nanti di Solok Selatan ada potensi untuk geothermalnya jadi di geopak ini di samping di situ ada kawasan secara wisata di konsep secara konservasi di situ juga ada pengembangan eksplorasi yang ada di yang kita dengar dengan Supreme Energy di sana lalu ada juga pengangkatan kompleks kipas alveol dan jejak zaman megalitikum lalu ada geopak Singkara dengan adanya danau tectonik dan bukti penggirakan secara-besar Sumatera oke next oke ini mungkin definisi geowisata secara umumnya kegiatan pariwisata yang berbasiskan pengetahuan nanti mungkin kawan-kawan semua yang mungkin yang nanti ada bidangnya di migas ada bidangnya di struktur ataupun nanti ada bidangnya di mineral kita bisa memanfaatkan apa namanya zona-zona ataupun kawasan-kawasan geopaknya ini menjadikan lokasi-lokasi riset mungkin ke depannya sekarang mungkin yang ada di kampus ini banyak berkaitan dengan adanya studi-studi lapangan mungkin ada skripsi-skripsi lapangan kita juga bisa mencasar daerah kita sendiri tadi mungkin di dalam ruang meeting ini ada beberapa asal dari Sumatera Barat tadi kalau disebut juga ada Jordi juga sebenarnya kawan saya juga yang ada di Sumatera Barat di Yagi beberapa kali ketemu nah ini juga nanti terbuka peluang bagaimana kita mengembangkan lebih ke arah menghubungikan bahasa geologi untuk masyarakat nanti peluang-peluang ini cukup terbuka untuk khususnya kita di bidang kegeologian ada yang mau sifatnya nanti ekstraktif kita mengejar untuk pengembangan untuk sumber daya alamnya ada kita juga ekstraktif kita bisa berkembang di arah konservasi mungkin nanti ada pengembangan untuk wisata ataupun nanti langsung beririsan dengan masyarakat dengan memberikan terobosan teribusan bidang geologi yang bisa memberikan manfaat nanti ke depannya ini yang saya lakukan di 2018 kemarin 2017 tepatnya ketika saya waktu itu bergabung untuk riset untuk migas tapi akhirnya saya memilih untuk pulang kampung juga untuk membangkan karena dulu sempat juga mungkin disini ada Prof. Mega juga banyak dengan kawan-kawan yang ada di kampus DU itu berdiskusi bagaimana geopak giletoh ini menjadi cerita yang ada di Jawa Barat saya melihat dulu bagaimana yang di kampung saya yang ada di Ngaray Sianok yang ada di Bukit Tinggi mungkin bisa juga diceritakan dengan aspek tadi kalau misalnya ada geopak yang ada di dalamnya geologi juga bisa bercerita disana tapi lebih bisa kita mengkonsep apa sih pengembangan yang dibutuhkan daerah ke depannya karena disitu mungkin ada nanti berkaitan dengan adanya riset secara mitigasi pembangunan tata ruang wilayah dan lain-lain kita mencari lagi tetap kita melakukan eksplorasi tapi eksplorasi kita yang agak unik bukan hanya kita melihat sumber daya alam saja tapi kita lihat pengembangan yang ada wilayah di kawasan yang kita sebut sebagai kawasan deliniasi geopak atau nanti yang kita ada masih bidangnya dieksplorasi kita juga bisa memberikan pemahaman bagaimana kawasan itu ketika harus dieksplorasi dengan adanya terobosan-terobosan ilmu yang ada di dalam oke next nah ini mungkin saya coba jalan-jalan sedikit walaupun saya bukan baru sekarang 2019-2020 ini di geopak tapi dulu saya lebih banyak bukan memandu tapi karena tadi ada berpelaku wisata sebenarnya suka membawa tamu ini ke Sumatera Barat menginap di rumah adat tapi biasanya saya membawa tamu-tamu yang menginap di rumah saya yang ada di Sumatera Barat umumnya kita kepada objek-objek yang sifatnya ya umum mungkin dari bandara kita naik travel ataupun nanti dijemput dengan bis dan lain-lain nanti mungkin langsung kita sasar disitu kalau kita harus lihat air kejun lembah anai di padang panjang nanti kita mungkin makan sate maksyukur dan lain-lain nanti sudah sampai bukit tinggi disitu melihat jam gadang melihat panorama kareisyano foto-foto dan lain-lain nanti mungkin ada yang ke harau dan lain-lain selesai tapi ketika harus melihat geopak secara keseluruhan disini saya melihat dari aspek geologinya lalu dipadu dengan ada unsur budayanya kita bisa memanfaatkan disitu potensi-potensi yang ada masyarakat yang ada di kawasan ini mungkin nanti terbukanya disitu ada desa-desa pengembangan desa-desa yang menerima ataupun membuka peluang ekonomi dengan adanya tamu-tamu wisatawan geopak misalnya ada wisatawan riset teh murni dengan kawan-kawannya riset geomorfologi yang ada di desa A ataupun nanti ada desa B kita menaikkan ekonomi masyarakat dengan kita sama-sama mempelajari daerahnya kenampakan geologinya kita tuangkan dalam konsep berwisata ini ada di selatan ini mungkin ada beberapa geopak yang ada di sana saya sebutnya sebagai geotrack bahwa saya mengutip dari Pak Bahtiar itu menjelajah ketika harus ada geotracking di situ kita menjelajahi bukti-bukti secara alamnya tapi kita di situ bisa berbaur dengan ada masyarakat juga di dalamnya oke next saya Murni bentar Pak nah ini yang ada di selatan kita ketika harus dari bandara Minangkabau mungkin kalau di Sumatera Barat nanti kawan-kawan semua jika mau menghabiskan Sumatera Barat secara keseluruhan mungkin bisa ada paket-paket dua minggu sebulan dan lain-lain untuk bisa mengenal tadi kalau kita bilang proses alam yang ada di Sumatera Barat karena ada cerita kegeologiannya kalau kita udah terbayang yang ada di bandara Minangkabau ini kita turun pesawat dari Jakarta mungkin nanti juga bisa dilihatkan murni street view yang ada di di lokasi-lokasi kita iya kita kita mulai langsung aja ya sambil ngobrol ya boleh-boleh Pak Ahmad Pak Adli jadi kita dari penjelasan geotrack ini kita mulai dari bandara mungkin kita pakai google map street view kali ya untuk ininya jadi kita gak terpaku pada slide kita move on moving ke ini ya ke google sebentar ya kita apalagi di sini minggu waktunya jalan-jalan sebenarnya tapi saya mencoba untuk memperkenalkan jalan-jalan secara virtual dulu nanti mungkin ada bisa langsung hubungi saya misalkan saya mau ngambil cerita tadi kalau saya tertarik dengan ada cerita si jujur mungkin setelah pandemi ini kita bisa sama-sama ke lapangan yang ada di Sumatera Barat oke mur kok ada keretanya mur iya kita udah siap ke Sumatera Barat pakai kereta kita dibantu sama revan kali untuk street view map-nya apa moderator ya sebenarnya ya mungkin sambil nunggu sambil nunggu street view Pak Fadli mau cerita-cerita gimana di Padang dulu pertama kali ke Padang kita bareng 2017 oh iya terima kasih ya pada teman-teman WNP yang telah gabung disini banyak banget banyak banget sih ada beberapa orang yang bisa gabung dari WNP terima kasih banyak yang mereka juga tinggal di Padang kebetulan mungkin bisa sharing-sharing nanti juga dengan kawan-kawan yang ada di kampus sempet ya kawan-kawan WNP juga main ke Jatinangor ya ke Bandung ya ini mungkin tadi kalau harus saya pulas di 2017 harus datang ke Sumatera Barat dasarnya itu ketika saya melihat bagaimana pengembangan yang ada di Jawa Barat dengan geoparknya saya mencoba untuk pulang menulis tentang yang ada di Sumatera Barat dengan pertama itu mungkin cerita tentang yang ada di Bukit Tinggi mungkin kawan-kawan mengenal Sumatera Barat ini ya kalau dari sisi wisata paling terkenal Janggadang simbolnya tapi dari simbolnya itu sebenarnya tulisan saya bagaimana gue dihubungkan dengan adanya Ngaray Sianok dengan adanya kebudayaan yang ada di Minang di Sumatera Barat dengan adanya beberapa daerah beberapa kabupaten kota saya melihatnya ini semuanya berpotensi menjadi potensi-potensi geopark tapi tidak semua yang bisa kita nanti usulkan menjadi kawasan bila kita harus ada status misalnya harus UNESCO ataupun nanti ada yang juga nasional dan lain-lain karena kita harus membentuk dulu karakter yang ada di daerah tersebut karena objek-objek itu itu umumnya dimiliki ataupun geosite kita sebung kalau kita mungkin kalau di mapping kita kenal dengan stasiun nanti ada stasiun mungkin di situ ketemu silikenside ataupun nanti kalau di Ngaray di situ mungkin ada karena saya menceritakan di situ ada gunung api purba atau bagaimana disitu ketemu adanya arangkayu karpo disana lalu juga bisa terkenal dengan adanya kaldera maninjau bukti-bukti itu yang kita mappingkan itu yang kita sebut sebagai geosite nah ini mungkin street view yang ada di kawasan kita lihat dari bandara dulu mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu bandara Minangkabau ini seperti apa udah ada bayangannya bandara Minangkabau dari namanya aja udah Sumatera Barat apalagi udah ada infonya menjadi Provinsi Minangkabau tapi kita lebih mengemasnya dari sisi geologiannya nanti bisa ke like bentar bentar nah sekarang kita udah tiba di bandara Minangkabau bandara kedatangan silahkan Pak Ahmad dari bandara Minangkabau ini nanti kalau sekarang mungkin yang datang kesini harus ada surat-surat nah ini kita juga tidak bisa realita yang ada sekarang kita harus ada presentan rapid dan lain-lain tapi nanti kalau misalnya status ini pandemi ini udah berakhir kita udah terbiasa untuk masuk ke bandara melihat kawasan-kawasan objek-objek alam yang ada di Indonesia sekarang saya coba menemani kalian ini kawan-kawan virtual yang ada di EPG ini untuk kita jalan-jalan di sungai terbarat tadi kalau misalnya kita harus ke jalan selatan dulu dari bandara ini nanti mungkin bisa keluar bisa dilihatkan nanti lokasi kita mau kemana Mur mau mampir dulu ke PUNP kita mau keluar dulu kali ya keluar bandara dulu ya boleh-boleh silahkan Mur langsung di search aja nanti misalnya mau kemana iya Pak sebentar kita keluar bandara dulu nanti kalau misalnya dari bandara ini ke lokasi yang ada kota Padang itu kurang lebih sekitar 15 menit perjalanan dari banyak di sini kalau kita pakai minibus juga ada di bandara ini disediakan minibus-minibus ataupun kita sudah ada paket-paket yang apalagi sekarang sudah ada kawasan-kawasan geopark kita sudah ada mobil-mobil standby yang ingin membawa kita ke kawasan-kawasan geopark kalau tadi ada daerah selatan lokasi-lokasinya ke geopark mana saja nanti kalau ada daerah utara mungkin nanti lebih banyak yang ada di slide kenapa saya mencoba menceritakan selatan dengan utara nanti bisa dilihatkan di slide sekarang kita akan lihat dari petanya dari akses bandaranya ini sekitar 15 menit kita masuk ke kota Padang nanti kita ketemu dengan adanya simpang itu saya walaupun sudah lama hampir 2 tahun di Sumatera Barat kalau kita tahu simpang bypass itu terus itu ke arah nanti mau ke Sitingjau Lawi ataupun yang mau ke daerah Solok ataupun nanti ada yang mau ke Sawal Unto atau ke Sinjunjung nanti ada bypass kita belok kiri itu kita yang mau ke arah Bukit Tinggi ada yang mau mengarah ke Pariyaman ataupun nanti ada yang mengarah untuk ke coba dari sini aja kita main ya bentar oke nah ini kenampakan bentukan yang ada di kota Padang mungkin ada juga di sini kawan-kawan yang asli dari Sumatera Barat khususnya yang ada di kota Padang akan mengenal ada beberapa lokasi-lokasi kampus yang ada yang mungkin sudah ada kawan-kawan juga yang dari UNP seperti ke Jatinangor ini ada kampus universitas negeri Padang di situ ada program juga dari geografi kalau kebumian perlu diketahui Sumatera Barat ini di Sumatera Barat kampus kebumian ini mungkin baru ada dua yang secara pertambangan nah di sini kita tidak ada geologi dulu sempat tahun berapa itu diusulkan di sini ada geologi tapi sampai sekarang ini malah ada dua hanya dua khususnya kebumian yang ada pertambangan yang ada di UNP dan juga yang ada di kampus yang ngajar di Stim Padang nah makanya nanti kawan-kawan yang geologis-geologis calon-calon geologis yang ada dasarnya dari Sumatera sangat terbuka peluang jika ingin berkarir untuk yang ada di Sumatera Barat karena bukan hanya dari potensi geopaknya saja di sini juga masih ada sumber-sumber daya alam yang masih harus dilakukan eksplorasi next sebenarnya mohon maaf menambahkan sebenarnya di Padang itu sudah ada geologi Pak Ahmad di Andalas Universitas Andalas itu sudah ada geologi sudah ada geologi itu baru mungkin itu jadi sumber informasi juga untuk ke depan iya terus di di WNT juga mungkin akan soalnya di WNT juga di geografi sudah mulai tambah prodi baru pengindiran jauh kemarin nah kita sekarang menuju Sawaluntoh ya eh ya kita ke Sawaluntoh kita bermain ke Sawaluntoh ini lewat simpang bypass ya nah ini bypassnya keadaannya karena kota Padang sendiri berada di lembahan ya bukan lembahan sih kayak semacam aluvial flan gitu karena kota Padang sendiri hampir dekat dengan laut mungkin bukan dekat juga berbatasan dengan laut sepanjang jalannya jadi kita disuguhi juga jalannya jadi ada yang bagian barat ada yang bagian timur kalau lewat bagian barat kalau gak salah itu kita melewati sepanjang jalannya itu pinggir pantai pinggir pantainya karena kita ini kalau sekarang bypass ini lewat bagian timur ya Pak Ahmad ya iya ini udah penahlah baru lima kali ke Padang itu pun diundang UNP kalau gak diundang gak akan kesana kali ya kita langsung ke masuk sawalun itu aja oh langsung sawalun itu aja oke ini yang terkenal ini yang terkenal dengan kota sawalun tonnya yang sudah di 2020 ini ditetapkan menjadi OCRMHS mobilin coal mining heritage sawalun itu menjadikan kota wisata tambang skala dunia yang ada di sawalun koto dengan adanya kalori batubara terbaiknya ini sekarang kawasan-kawasan ini masih ada karena saya juga menemani mahasiswa-mahasiswa yang ada di pertambangan juga masih ada sampai sekarang tambang-tambang aktifnya tambang-tambang perusahaan lokalnya tapi yang kita penerangkan dengan geoparknya ini disitu objek-objek geologi ataupun sisa-sisa lokasi pertambangan yang kita perkenalkan menjadi sarana-sarana edukasi nah sempat dulu juga ada dari kawan-kawan dari kampus dulu datang ke sawalun untuk melihat bagaimana disitu pola ataupun formasi sawalun yang ada di daerah tersebut disamping dengan ada histori sejarah patawisatanya patawisata tambang batubaranya disitu juga ada geosite kita sebut sebagai geosite ini lubang tambang bahsuro lubang tambangnya ini berkaitan juga dengan adanya cerita masyarakat yaitu apa namanya cerita orang romusa kalau jaman dulu itu yang disebut sebagai orang rantai jadi geoparknya ini kita berkecara tentang bebatuan sejarah biologi kita juga dikenalkan dengan ada cerita sejarah ataupun bedaria jadi kalau bisa dilihatkan ini ada beberapa daerah yang ditinsa waluto mungkin nanti lebih banyak saya lihatkan di slide kalimur oke kita balik ke slide di page 23 mungkin kawan-kawan yang ikut virtual ini sudah membayangkan dari bandara Minangkabau membayangkan secara geologinya lalu membayangkan bagaimana membawa oleh-oleh nanti kalau harus ke Jawa Barat tapi kita sedikit harus membayangkan bagaimana kenampakan geologi yang ada di lokasi ini tadi kalau misalnya kita harus ke selatan tadi sedikit saya melihatkan ada sawah luntuh lalu disitu ada siloke next disitu juga kita perkenal dengan adanya dana atas ataupun dana bawah yang kita sebut dengan dana kembar yang ada di Sumatera ini masuk ke dalam kawasan administrasi Kabupaten Tanah Tatar dengan Solok disini ada bukti otentik dilalui oleh jalur ataupun tadi kalau misalnya cerita tentang patahan Sumatera next nah ini ada Geopak Solok Selatan Geopak Solok Selatan cukup unik disini juga ada terkenal geosite gua batu kapalnya disini masih Sumatera dari tadi dari utara sampai ke selatan ini sangat banyak ditemui oleh ada formasi kuantan itu umumnya batuan gamping ton karbon sekitar 200 hingga sampai 300 juta tahun yang lalu itu prosesnya terangkat menjadi pegunungan perbukitan nanti mungkin dari aspek geomorphologi bisa disampaikan tapi disini juga uniknya kita banyak geosite ataupun stasiun-stasiun yang ada di dalam geopaknya ini banyak terindikasi oleh adanya manifestasi panas bumi yang terbaru mungkin yang cukup agak fenomenal yang ada di lokasi solok selatan secara umum yang ada di sumatera barat ini ada perusahaan supreme energi bergembang yang ada sudah bergerak secara eksplorasi sampai ke eksploitasi sudah dimanfaatkan untuk PLT yang ada di sumber listrik untuk damas raya dan lain-lain adanya potensi bukan potensi lagi mungkin ini skalanya sudah tereksploitasi yang ada di supreme energi oke next mur tadi kalau dari jarak kita berjalan dari tanah datar yang ada danau atas danau bawah itu masuk dalam kawasan geopak geopak singkara itu masuk ke solo dengan tanah datar disini juga ada geowisata cekungan ombilin ini mungkin kawan-kawan yang migas kawan-kawan yang ada di EPG dan juga banyak field trip dari Sepron field trip dari kemarin itu terakhir Pertamina mungkin kenal dengan adanya teh Nurcita Cici itu membawa kawan-kawan Pertamina juga datang ke Sumatera Barat mempelajari bagaimana disini besin yang ada di lokasi-lokasi yang kita sebut sebagai cukungan ombilin disini mungkin masuk tiga geopak yang ada di dalamnya disitu bisa mengenal nanti ada danau Singkarak danau yang akibat ada proses tektonik lalu juga ada cerita tentang adanya tadi ada daerah Sawalunto disitu ada petawisata tambangnya disini juga ada daerah siloke geopak siloke yang ada di Sijunjung banyak riset sekarang mengangkat tentang basement ataupun granit of Sumatera yang ada disana mungkin dulu saya juga sempat membahas tentang provenance tentang batuan sedimen untuk reservoir yang ada di Cukungan Sumatera Setengah dengan ada formasi sehat pas disini juga mungkin masih bisa nanti pengisian pengisian reservoir ini ada dari tinggian tinggian granit yang ada di sekitar karena adanya zona-zona lemah yang ada di Sumatera barat kalau semakin putara mungkin di berdekatan dengan ada daerah Riau berkembang formasi siapas untuk reservoir yang ada disana mungkin semakin selatan dia nanti ketemu dengan ada formasi sangkarewang ataupun ada formasi sawat tambang disitu digunakan oleh RBB ini menjadikan reservoir terakumulasinya migas yang ada disana ini next oke ini sawal lonto secara gambarnya ini sudah ditetapkan menjadi status dunia disini juga ada balai diklat nanti mungkin kawan-kawan yang ingin trip ke sawal lonto juga bisa diperkenalkan dengan aktivitas pertambangan perlu diketahui disitu juga ada ketua balainya juga dari HMG juga Pak Asy Perrohman juga dulu saya sempat ikut ke lokasi yang ada di balai diklat melihat langsung aktivitas pertambangan yang ada disana simulasi dan lain-lain next oke ini si junjung tadi kalau misalnya ada perusahaan migas disitu ada risk barisan energi itu juga ada basement basementnya kita lihat ada batuan perlu dating perlu data lebih pastinya untuk memastikan granit ini masuk ke dalam secara geologi skala waktu mungkin di skala waktu jura ataupun karbon yang ada di sana next oke ini yang ada di Singkara dari sisi geologinya ini dilalui oleh jalur patahan Sumatera tapi itu dimanfaatkan dari aspek geowisatanya dengan adanya event tour de Singkara yang ada di kawasan next nah ini kita coba jalan-jalan lagi nanti mungkin dari murni kita straight view di akhir mungkin kita melihat jalan-jalan di bukit tinggi lalu mungkin nanti bisa melihat jam gadang tapi saya coba untuk melihatkan cerita-cerita dari geologinya ini bagian utara kalau kita dari bandara Minamkabau tadi kita ke arah selatan menemui beberapa geopak yang ada di sana ada juga tadi ada manifestasi panas bumi yang ada di geopak solok selatan lalu ada danau atas danau bawah juga ada cerita dengan patah sawal luto dengan ada batubaranya lalu juga ada basement granite of Sumatera itu yang ada di sijunjung siloke dengan ada karsnya juga di sana tembok karsnya ini yang mungkin sempat di ambil dulu data drone itu tinggi karsnya itu 400 meter itu masih di pertengahan bukitnya ini mungkin masih ke atas lagi 500 ke atas setingginya kars yang ada di siloke sekarang kita coba mengarah dari bandara Minamkabau ke lokasi utara yang ada di Sumatera Barat disini kita bisa melihat kalau tadi ada geopak talamau yang paling utaranya selalu kalau saya bilang kalau di talamau ini lebih banyak nanti kita trekking untuk menikmati gunung talamau gunung api yang ada di Pasaman Barat tapi disitu juga ada sejarah dengan adanya hopier ataupun gunung emas yang ada di talamau tapi mungkin nanti kita juga bisa memutar sedikit masuk ke daerah yang ada di Bukit Tinggi sampai yang ada di 50 kota mungkin nanti temurni membawa melihatkan lokasi yang ada di Bukit Tinggi lalu bisa ke kelok 9 yang ada di 50 kota untuk memberikan rasa penasaran nanti kawan-kawan setelah pandemi ini kita jalan-jalan yang ada di Sumatera Barat next Mur tadi kalau ada Gunung Talamau tetapnya Pulau Sumatera karena disini mungkin paling tinggi 2.900 sekian meter di atas permukaan laut ini juga ada cerita sempat kalau kita searching di internet ada cerita Gunung Opirnya Gunung Emasnya yang dari beberapa negara ini menandai daerah ataupun negara-negara mereka disitu ada hikayat Gunung Emas yang ada di sana dengan adanya cerita dengan hikayat Nabi Sulaiman tapi itu satu yang ada di Indonesia satu yang ada di Bukit Tinggi Sumatera khususnya di Sumatera Barat itu ceritanya mungkin yang ada di Pasaman Barat dari hikayat ceritanya tapi dari secara hikayat geologinya ini berkaitan dengan nanti aspek-aspek geomorfologi pembentukan gunung api lalu ada dapan-dapan kuarternya lalu tapi yang uniknya disini terdapat 13 telaga yang ada di gunung Talamau ini dengan tadi berkaitan dengan stasiun ataupun geosite pendukung lainnya yang terdelineasi menjadi kawasan geopak pada 2020 kemarin mungkin ada tiga lokasi yang ditetapkan oleh badan geologi statusnya nasional itu gunung Talamau ini lalu dengan adanya danau laut tinggal dan satu lagi mungkin disitu ada zona melang yang ada di lokasi Pasaman Barat next nah ini ada lembah harau disini berkaitan dengan adanya dapan sungai purba disitu lebih banyak nanti dengan karakterisi batuan-batuan konglomeratnya lalu disini ada bukti autentik disini ada proses pengangkatan dari struktur kegeologian yang ada di lembah harau next disini juga ada dari sisi sejarah juga disini lokasi-lokasi adanya megalithicum batu-batu megalithicum di lembah harau mungkin disini juga dapat tadi mungkin sampaikan ada juga lokasi-lokasi kenampakan secara geomorfologi tianggular paset dari bentukan aspek dari geomorfologinya next nah ini geowisata pulkatotektonik yang ada di geopak Noresyanok Maninjau next ini tadi kaldera Maninjau mungkin sekitar luas 35 km x 15 km luas bentangan alamnya ini proses aspek secara geomorfologi berkaitan nanti juga dengan adanya sejarah disana karena geopak ini bukan hanya milik orang geologi saja tapi juga berkaitan dengan orang sejarah mengingkar disana contohnya di Jawa Barat juga ada lengkida Tangkuban Pahu dengan Sangkodiangnya disini juga ada sejarah dengan adanya Bujang 9 ini dari Noresyanok di Bukit Tinggi dan juga adanya ini ada Teh Murni ini Bu Murni ini di Janggadang Bukit Tinggi sambil jalan-jalan dengan kawan-kawannya juga tapi disana juga aspek dari mitigasi kebencanaan cukup tinggi disana ini saya bagaimana mempertahkan Noresyanok ini menjadikan mungkin ke depan ada pengembangan untuk menjadikan education center pusat-pusat edukasi untuk memperkenalkan mitigasi secara lokal yang ada di Bukit Tinggi ataupun secara mayurnya secara luasnya ini untuk kenampakan yang ada di Sumatera Barat next nah ini juga ada di Kamang ada pengangkatan batuan kondisi junjung tadi mungkin langsung berkaitan dengan adanya tembok kars tingginya kalau di Kamang ini mungkin karena di sini dipengaruhi oleh patahan minor bagian timur dari patahan besar Sumatera atau Semangkopol ini akhirnya adanya tinggian ataupun zona-zona depresi pengangkatan bukit-bukit kars dipengaruhi mungkin yang terkenal di sini juga ada Danau Tarusan Kamang jadi di situ ada fenomena geologi sempat pandang bah Tiat juga riset di sana ketika musim hujan airnya kering tapi ketika musim panas di situ muncul air di sana karena diceritakan di bawah zona antara mungkin bisa dimainkan kursornya di tapak 1-4 kita lihat di sini secara morfologi itu sangat jomplang bahasa jomplang saya bahasa luar elevasinya dari sekian ini langsung tinggi langsung perbukitan di sana di situ ada cerita hikayat masyarakat tentang tarusan Kamangnya di situ ada sungai-sungai bawah tanah yang ada di sana ini cukup menarik jika dijadikan satu geotracking membuktikan permasalahan yang ada di sana yang selama ini selalu orang berkaitan dengan mistis dengan sungai bawah tanah berkaitan dengan adanya cerita alam dan lain-lain tapi dari sisi aspek geologi ini menceritakan di situ berkaitan dengan adanya sistem kars yang ada di formasi kuantan ataupun di sekitar 200 sekian juta tahun yang lalu di situ di situ juga ada dari aspek konsep geopark dengan ada spek flora fauna masih adanya ikan-ikan larangan yang masih dijaga oleh masyarakat di sana itu dari sisi satu geosite ataupun satu stasiun geologi bisa menceritakan alamnya saya melakukan bagaimana tamu-tamu ini salah satu base camp mungkin nanti kawan-kawan juga kalau main ke Bukit Tinggi ataupun nanti ada rombongan dari kampus dan lain-lain Kang saya mau main ke Sumatera Barat nanti kalau ke Bukit Tinggi sudah ada base camp buat kalian semua yang ada dulu Ibu Murni belum sempat juga ke sana nanti mungkin kita bisa mapping di kawasan ataupun melihat objek-objek geologi yang ada di sana sambil memanfaatkan kearifan lokal di sana kita mungkin menyewa sepeda ontel ataupun nanti kita mapping naik delman ataupun naik kuda di sana kita memberikan terobosan-terobosan keasikan kita memetakkan satu kawasan geologi tapi kita konsep dengan bagaimana kita berbarengan dengan masyarakat kita bisa juga mungkin nanti menaikkan ekonomi daerah tersebut itulah prinsip kita menjadikan kawasan geopak orang-orang geologi ataupun orang-orang kebumian mereset bagaimana objek-objek itu bisa diperkenalkan dalam tulisan tapi kita juga harus tahu di situ juga ada kearifan lokal masyarakat yang berkembang di sana oke next mur tadi ini kalau yang danau kering danau bas apa namanya danau basahnya ini juga ada rekam listrik di sana membuktikan di situ masih ada depresian depresi ataupun zona-zona terakumulasinya air ada ada dari resistivity dan juga konduktivitas batuannya juga berkaitan dengan adanya mungkin celah-celah batuan yang ada di sana next ini sarananya next ini kalau misalnya ini juga ada salah satu juga Pak Prof Ildrem juga sempat datang ke siloke geopak siloke nanti di situ juga ada pusat informasi geopaknya yang ada di sijunjung waktu itu kita bawa berbarengan dengan Aga Jun juga ketua IAGI juga Pak Sumandaru dulu untuk melantik pengguna sumbar yang dimotori atau diketuai oleh Pak Dian Hadiansyah dari Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat jadi di kawasan geopak kita juga bisa mengenal edukasinya dari bebatuannya dari aspek budayanya dari aspek plorapaunanya terminiaturkan ataupun tersampaikan nanti di pusat-pusat informasi yang ada di geopak sebelum kita ke lapangan sebelum kita berjalan-jalan di kawasan geopak next nah ini yang ada di Bukit Tinggi ada koleksi di Perpustakaan Bung Hatta mungkin ini juga bebatuan yang ada di sekitar Sumatera Barat ataupun di fosil-fosil sama seperti yang ada di Bandung juga museum geologi kita juga coba menghadirkan museum-museum ini di kawasan geopak untuk kita mencoba menghubungkan bahasa geologi memukimikan berbatuan menghubungkan cerita-cerita alam tapi nanti bukan hanya untuk orang-orang geologi saja tapi buat orang-orang anak-anak sekolah nanti dari orang-orang sejarawan ataupun nanti dari orang-orang dari flora fauna biologi ataupun dari lingkungan hidup dan lain-lain kita sama-sama berkolaborasi di kawasan geopak kita bersama-sama di bidang kita memperkenalkan daerah setempat untuk kita angkat secara riset ataupun nanti jadi kemasan wisata disitu juga ada papan-papan informasi yang ada di lokasi stasir kita atau geoside oke next ini kegiatannya ini tadi kalau ada di tebing di belakangnya itu tebing kars yang ada di sijunjung juga di siloke lalu sempat juga saya membawa dari rombongan pertamina dulu untuk ikut di kawasan geopak ngarai sihanok meninjau untuk melihat tebing ngarainya sambil malamnya itu berbudaya dengan adanya desa wisata yang ada di kawasan deliniasi geopak next ini yang dari ngarai sihanok rombongan dari badan geologi juga tracking sebenarnya mapping secara umum mengenal bukti-bukti patahan bukti-bukti rekahan ataupun ada struktur-struktur minor di sana disambil jalan-jalan pagi sambil orang-orang di sana bukan hanya geologi saja mungkin nanti ada juga dari staff badan geologi sekretariat ataupun dari orang-orang ke non-geologian akhirnya mengerti bagaimana patahan bagaimana nanti suka kalau di berita online ataupun offline ini ketika ada picu gempat berapa skala reader dan lain-lain akhirnya memberikan kewaswasan untuk masyarakat tapi disini peran mitigasi yang ada di kawasan yang ada di mitigasi yang ada di Sumatera Barat bersama-sama dengan BPPD kita mencoba sedikit membiasakan kemarin sempat dari Pak Eko juga dari Lipi kita bersahabat dengan sesar karena kita tidak bisa menghindar dari patahannya itu yang bisa kita bayangkan bagaimana mitigasi kita ke depan bangunan di sana patahan ini tidak membunuh tapi bangunan itu yang membunuh bagaimana disitu kita bikin zona-zona merahnya bagaimana zona hijaunya bagaimana zona puningnya tempat aman untuk kita berwisata tempat aman untuk kita mengenal geologi jadi kita sudah bayangan nanti untuk tata ruang suatu wilayah dengan adanya informasi yang kita kemas secara geowisata ataupun tracking-tracking menjelajah bukti-bukti alam sebenarnya ini bukti-bukti alam yang harus kita jaga bukan itu sudah tahu patahan tapi kita bikin bangunan di sana kita bikin villa ataupun disitu jadi menara pandang ataupun nanti mungkin jadi pusat oleh-oleh ini juga saya membawa rombongan mahasiswa juga waktu dari pertambangan kita datang ke sawah luntuh kita mengenal dari sejarahnya edukasi budaya dan sejarah kita juga perkenalkan dengan ada tambang batubaranya saya coba menjelaskan sedikit tentang geologinya formasi ambilinnya juga ada formasi sawah tambang sawah luntuh kalau kita sejunjung mungkin sekitar sejam dari sawah luntuh kalau itu itu berkembang ada lokasi formasi untuk reservoir yang ada di reski bukit barisan disitu juga ada cerita penemu batubara seorang ahli kebumian juga dari Belanda ini The Griff yang ketika dia eksplorasi batubara yang ada di sawah luntuh akhirnya itu menjadi pusat peradaban yang ada di Sumatera dengan adanya teluk bayur yang ada di padang akhirnya disitu menjadi kehidupan yang ada di Sumatera Barat dari sosok ahli kebumian tapi beliau juga akhirnya ketika melakukan eksplorasi lagi untuk batubara yang ada si junjung mendapati mode-nya disana dia terbawa banjir bandang yang ada di Bantang Kuantan yang ada di kawasan geopak siloke ataupun si junjung nah ini dari aspek non-kegeologian tadi kalau misalnya ada geopak dari aspek geologinya dia bukan dengan ada sejarahnya dengan data budaya mungkin diformulakan dengan adanya event ataupun olahraga ataupun dikemas nanti oleh dinas-dinas terkait pariwisata atau pemuda dan olahraga menjadikan satu event-event besar salah satunya Minang Geopak Run yang sudah dari 2018 sampai 2019 dua kali yang ada di kawasan Bukit Tinggi mereka berlari-lari kalau di Bandung mungkin biasa kita dari Tahura jalan di kota-kota Bandung sambil berapa kilo yang orang-orang runners-nya ini kita di kawasan geopak mungkin dari titik stasiun ketemu stasiun kita berlari di sana kita berlari yang ada di Ngarai kita lihat bentukan lubang Jepang yang ada di sana nanti mungkin dikenalkan kearifan lokal yang ada di kawasan next nah ini juga ada 2019 kemarin kejuaraan dunia untuk arung jeram nah ini cukup unik berarung jeram di kawasan tebing kars yang ada di si junjung di bawahnya ini kawan-kawan lihat di bawah arung jeram ini di bawah kapal-kapalnya ini sungainya nanti dari lulus sampai hilirnya itu akan ketemu dengan adanya di situ basement of Sumatera ataupun granit of Sumatera yang sekarang dibanyak riset kemarin kalau tidak salah saya sempat melihat kawan-kawan field trip dari TB untuk memperlajari basement yang ada di Siloke next nah ini juga diterbitkan dengan adanya keputusan Menteri juga tenaga kerja dengan adanya mungkin besok geologis-geologis terbuka peluangnya untuk sebagai pemandu geowisata yang ada di kawasan geopak secara nasional ataupun nanti juga ada tingkatan SKKNI misalnya ada juga asesor-asesor dari geologis karena cukup terbuka lebar kita ada kurang lebih 19 geopak belum muncul ada geopak-geopak yang baru ini yang bisa cukup mengalir antara beberapa kementerian sekarang terbuka kawan-kawan nanti mungkin yang baru-baru ini harus ada pengenalan geologi dan lain-lain nanti mau ada yang mau bereksplorasi ada yang mau juga dari konservasi ataupun ada bayangan nanti ke depan ini mau menjadi pengembangan pengembangan di bidang-bidang geologi next ini kalau di kawasan geopak akan terbukanya kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok secara riset mungkin nanti ada orang-orang kebumian geografi pertambangan ataupun nanti ada juga orang-orang geospasial dan lain-lain ada juga orang-orang sejarah budaya dan lain-lain di dalamnya ada juga orang-orang teknologi tepat guna pengembangan untuk hasil hasil UMKM lalu ada kelompok pendidikan dan budaya berkembang di kawasan geopak ada PKT kelompok tani penginapan omstey ataupun ada hotel-hotel yang terkait dengan adanya adanya peraturan untuk pengembangan untuk di kawasan geopak ada kelompok bisnis sadar lingkungan nanti mungkin dari publikasi juga media dan lain-lain next ini tadi kalau saya sampaikan ada kelompok riset tadi kalau berambil dengan adanya kegiatan mungkin tadi ada besman yang ada di sijunjung juga diceritakan beberapa geologis dari ITB juga sempat mereset yang ada di sijunjung sudah ada beberapa pertamina terakhir itu ada juga dari kawan juga di perusahaan migas ini ingin bergeo wisata di kawasan itu untuk melihat basement ataupun granite of sumatra ini untuk karena mengisi di reservor di lokasi migas yang ada di sekitar sumatra barat ataupun nanti ada yang orang-orang struktur ingin pelajari patahan-patahan yang ada di sumatra nah ini terbuka lebar jadi tidak tidak mungkin ke depan tidak langsung kita mendapat data-data kita langsung primer dan lain-lain kita bisa berdiskusi dengan adanya badan pengolah geopak karena ketika jadi geopak berarti disitu sudah terinventaris data-data geologi data-data cerita geologi batuannya dan lain-lain nah itu untuk nanti menjadikan literatur-literatur kita harus menjadikan lokasi itu menjadi lokasi riset ataupun nanti ada lokasi skripsi dan lain-lain mungkin kawan-kawan biasanya ada di perusahaan migas ataupun di oil and gas biasanya kita ngomongin tentang seismik dan lain-lain analisis well dan lain-lain tapi ketika kita harus melihat regional dan lain-lain kita hanya mendapatkan data sekunder mungkin ke depan kita juga bisa mereset kita bekerja sama dengan ada perusahaan migas yang ada di kawasan geopak sambil kita juga melihat mana bentukan-bentukan kenampakan kebatuan yang ada di kawasan karena di Sumatera Barat ada pendukung juga dari Rizki Bukit Barisan di kawasan Sijunjung Siloke dia berdekatan dengan adanya daerah geopak yang ada di Siloke lalu di Supreme Energy Solok Selatan juga berdekatan dengan adanya geopak Solok Selatan kita mencoba untuk geopak bukan melarang eksplorasi tapi kita mencoba memperkenalkan karena hak juga nanti bukan hanya hak seorang scientist tapi hak masyarakat juga karena disitu ada potensi untuk masyarakat dari sisi pertambangannya ada potensi untuk masyarakat dari pengembangan wisatanya tata ruangnya dan lain-lain kita simulasikan kita formulakan di kawasan geopak next nah tadi kalau kita menghadirkan objek-objek alam itu kita juga terkemas disitu akan mau tidak mau akan tumbuh masyarakat ketika desanya dilalui otomatis mereka akan berpikir untuk pengembangan kedepannya seperti apa nah mungkin kelompok-kelompok desa wisata akan berkembang di kawasan-kawasan geopak ataupun yang sudah existing sudah berjalan sampai sekarang itu ada berapa desa yang dikembangkan jadi desa-desa wisata yang ada di Sumatera Barat next nah ini yang ada di rombongan dosen-dosen dan kita kita juga ini ada Pak Yona Sutabarat lalu ada Pak Prof Emi ini juga ada Bu Murni ini lokasi-lokasi kita dari Padang lalu ada dari Lembah Anai kita mengenal Pak Gonjongnya rumah Gadang Pak Gonjong itu mungkin kayak rumah Gadang ini bertanduk mungkin ada cerita dengan geopak saya juga mencoba sedang menulis dari struktur bangunan ini kenapa dia harus membentuk seperti lonjongannya ini apa ada pengaruh juga dari endapan-endapan vulkanik karena dulu Sumatera juga banyak dilalui olehnya letusan-letusan gunung dan lain-lain nah ini kan kalau misalnya kita dari sisi geologi ngomongin gunung api vulkanik ark dan lain-lain mungkin biasa tapi kalau sudah dikawinkan dengan cerita sejarah karena di Sumatera Barat juga ada cerita Tambo Minangnya mungkin itu bisa jadi riset-riset pembaruan nanti untuk bidang geokebumian ataupun bidang-bidang non-kebumian yang lain ini salah satu juga ada geowisata yang ada di kelok 9 di situ ada bentukan dari tahun 2016 kurang lebih itu adanya struktur bangunan yang dibikin kelok-kelok yang nanti 50 kota berlatarkan tebing formasi berani ataupun formasi yang ada di Lomba Harau yang kita sebut nantian mungkin ada batuannya konglomerat ada endapan-dapan sungai dan lain-lain nah satu juga ada hikayat yang ada di Padang ini cerita tentang batu maling pundangnya karena tidak itu cara-cara masyarakat kita berbudaya kita beradat bagaimana lokasi-lokasi kita yang ada di daerah ataupun yang ada di dalam nagari ataupun desa ataupun hutan dan lain-lain pasti masyarakat menjaganya memberikan aspek nilai kepada sesama manusia dengan di situ dibentuk toponominya bebatuan ataupun di situ ada cerita hikayat masyarakat mistis dan lain-lain itu untuk menjaga kelangsungan hidup antara alam antara masyarakat dan juga aspek yang berkembang yang di lokasi tersebut next ini sudah di ujung parat saya ini sudah ada ke non-geologian tadi kalau ada situs mungkin nanti bisa dimurni membawa sedikit bentukan jam gadang saat sekarang yang sudah di Bukit Tinggi tapi tadi dari kota juga sudah melihatkan bagaimana jam gadang juga berdiri di lokasi yang ada di Bukit Tinggi kita juga ada dari aspek kulinernya mungkin nanti ada yang anak kawan-kawan semua yang selama ini makan saya lupa yang di kos di Jatinangor ini lamu nombak mungkin nanti bisa makan nasi padang di padangnya langsung ada yang makan nasi kapau langsung di padangnya langsung ataupun yang ada di Nagari kapau yang ada di Agam Bukit Tinggi ataupun ada yang makan sate padang selama ini yang ada di Simpang Damri saja yang di daerah sayang ataupun Ciseke ini yang tidak menutup kemungkinan adanya geopak kita ada geotreking kita makan sate padang di padang ataupun di Bukit Tinggi jadi terbuka kita bergeowisata kita memperkenalkan geologi mungkin satu hari ataupun dua hari kita sibuk-sibuk sendiri dengan basement kita sibuk sendiri dengan cekungan kita sibuk sendiri dengan stratigrafi regional kita analisis bebatuan kita cari batuan sourcenya sumbernya dan lain-lain mungkin nanti hari ketiga dan ini kita berwisata kita mengenal wisata Sumatera Barat secara keseluruhan ini mungkin yang realita kita sekarang kita harus berjauhan tapi tidak menutup kemungkinan ketemu juga waktunya kita harus bersama-sama nanti kita bersama-sama menikmati Sumatera Barat ataupun menikmati geopak-geopak yang lain nah ini tapi terbuka mindset kita nanti wisatawan ataupun scientist ataupun geologist-geologist ataupun nanti orang miners pertambangan kedepannya ini kita berwisata dengan punya concept ataupun visi kita tidak lagi menjadikan selfie mania lagi kita tidak harus foto-foto lagi tapi kita coba memperkenalkan alam kita jaga alam ini bagaimana kita ikut rentretan cerita-cerita alam ini nanti untuk ilmu-ilmu ini yang kita transfer dari ilmu-ilmu geologi yang kita setidak menutup mungkinan kita juga bisa memberi pandangan untuk masyarakat lokal yang di sana ataupun kawan-kawan yang kita ajak untuk berwisata di kawasan geopark akhirnya mungkin next dari geopark itu mungkin kita mengenal nanti dari aspek lingkungan berbudaya untuk menyampah ini bukan budaya seorang saintis bukan budaya seorang peneliti karena dampaknya sekarang sampah dan lain-lain itu cukup berperan di kawasan wisata tapi karena kita sudah riset kita punya kemampuan lebih dalam menganalisa satu daerah kita juga berpikir bagaimana kita menjaga alam itu ke depan seperti apa kalau kita melibatkan masyarakat setempat kita pergi wisata kita juga bisa menaikkan dipadu oleh masyarakat-masyarakat yang ada lalu kita juga bisa menaikkan ekonomi dari segi macam-macam WKM produk dan lain-lain contoh yang ada di Sawaluto batubaranya bisa dijadikan piagam ataupun dijadikan nemento ataupun dijadikan medali dan lain-lain yang ada aktivitas lari disana kalau kita mengarah ke arah konservasi dari alamnya budayanya dan juga menaikkan ekonomi di kawasan kita juga bisa memberikan pengalaman tadi kalau misalnya kita mapping di kawasan yang saya bikin terobosan mungkin bisa mapping juga kita berkuliah lapangan berarung jeram ataupun krepa awang satyana itu sempat di Kalimantan ini naik getek ataupun naik perahu dari batang bambu ini mungkin nanti ke depan kita juga bisa memperkenalkan kuliah lapangan sambil tadi kalau di lokasi sungai dan lain-lain kita juga bisa berarung jeram ataupun nanti juga bisa kita naik delman naik kuda dan lain-lain kita bikin terobosan secara wisata akhir kata mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya balikkan kepada moderator oke dari teh murni udah cukup teh atau ada lagi waktunya berapa lama lagi kalau misalnya masih lama kita mungkin wisata dulu via google map tadi gak sempet gitu kalau tadi kan cuma slide sekarang mungkin kita lihat dulu gak apa teh waktunya masih 30 menit lagi untuk termasuk Q&A mungkin waktunya 10 menit lagi kali teh oke jadi nanti sisanya untuk Q&A tadi menambahkan ya dari Pak Pak Padli tadi kita sekarang di jam gadang katanya kalau ke padang tidak ke jam gadang berarti tidak ke padang atau tidak ke bukit tinggi Pak Padli ke Sumatera Barat secara makronya dulu saya sempet sempetin padahal dulu di UNV padat banget tapi sempet sempetin ke jam gadang mungkin jam gadangnya belum terupdate di google map sebenarnya sudah renovasi waktu saya ke sana lagi renovasi jam gadangnya sekarang sudah lebih bagus ini keadaan jam gadang keadaan bukit tinggi seperti ini sekarang lebih bagus ada air mancur air mancur gitu kayak di daerah pulmakarta seperti itu sekarang kalau di jam gadang dari aspek wisata mungkin dengan adanya revitalisasi jam gadang itu memang sangat banyak disitu menambah sebelum pandemi ini ya mungkin banyak menambah wisatawan tapi dari sisi kegeologian dari sisi mitigasi nah ini kita juga harus bercerita untuk di jam gadang karena disitu juga berkaitan dengan adanya konstruksi ketika ada konstruksi disitu dibuat daya serap air ini minim sekarang ini banyak permasalahan yang disana mungkin disekitar berikut ini banyak lokasi-lokasi jadi tergenamnya air lalu jam gadang ini beberapa air yang ada mancur disana mungkin ke depan ini lebih kita ceritakan yang ada di bukit tinggi ini bukan hanya dari sisi wisatanya saja tapi mungkin berkaitan dengan sisi kegeologiannya gitu saya ya terus di daerah sekitar jam gadang kalau tidak salah yang pernah mau dikunjungi kita bisa makan di tempat apa sih yang kita melihat si ibu-ibunya ngambil makan sendiri terus pakai sendoknya yang panjang itu apa sih tempat makannya lupa ya saya oh itu nasi kapal nasi kapal nah di daerah ini bisa jalan kaki atas itu ya bisa itu bisa untuk sambil berjalan kaki kita beli produk-produk yang ada di bukit tinggi mungkin ada sendal kayu sendal kulitnya terus ada perbuan-perbuan cewek-cewek yang bisa membeli baju-baju kasminang ataupun kerupuk nanti yang sebelum mereka harus balik ke hotel ataupun ke penginapan untuk balik ke padang biasanya kita di bukit tinggi untuk membeli produk-produk yang bisa kita jadikan buah tangan nanti ke daerah kita asal kita ya dan di jam gajang sendiri tuh kalau di bandung tuh kayak alun-alun bandung gitu istilahnya ya kan soalnya disitu ada tempat kuliner ada tempat belanja yang suka belanja yang buat oleh-oleh itu menurut murid sih lebih murah di bukit tinggi dibandingkan di kota padangnya terus daerah situ tuh 15 menit gak tau 10 menit kita bisa ketemu Ngarai Sianop ya kita sekarang ke Ngarai Sianop dulu aja ya panorama Ngarai Sianop mungkin mau dilihat Ngarai Sianop dari atas mungkin panorama Ngarai Sianop tadi saya lihat di slide kan itu bukti-bukti dinding-dinding Ngarai Sianop mungkin nanti ada yang oh ini bukan Ngarai Sianop mungkin Grand Canyon mungkin ada kawan-kawan yang berpikir seperti itu yaitulah replika Grand Canyon yang ada di Indonesia mungkin yang kita bisa lihat yang ada di Bukit Tinggi dengan adanya Ngarai Sianop Ngarai Sianop ini langsung terbuka patahan terbuka yang bisa kita lihat langsung secara kasat matanya nah itu yang terbentang mungkin luasan areanya itu sepanjang sekitar 15 km ini yang ada di Sumatera Barat sampai ke dari Aceh sebenarnya sampai ke Lampung itu Grand Sumatera Kog kita melihat dari aspek geologinya ketika ada zona lemah seperti itu ada patahan dextral yang ada di Sumatera ini tapi akhirnya itu punya dampak secara minornya aktivitas kegempaan ataupun aktivitas seismik itu berkembang di zona-zona timur yang ada di Sumatera Barat akhirnya itu menjadi trap-trap ataupun cebakan-cebakan migas nanti kalau kawan-kawan ini dari peminat eksplorasi khususnya untuk migas mungkin akan ketemu trap-trapnya ini yang ada di depan layar kalian mungkin di petrel ataupun di software-software untuk eksplorasi untuk minyak ini tapi itu di kedalaman sekitar 4 ribuan feet ataupun 6 ribuan feet di bawah permukaan dengan ada formasi X ataupun formasi Y tapi kalau datang ke Sumatera Barat formasi formasinya itu menjadi service data-data service data-data lapangan yang mungkin kalian bisa melihat nanti ada formasi Sihapas yang ada di 50 kota juga menjadi dapan-dapan sedimen tadi ada sawat tambang ada juga sankalewa formasi cengungan mobilinnya nah itu yang bisa dilihat nanti di ya sebenarnya Sumatera Barat kalau saya melihat dari eksplorasi juga karena saya mengawali dari eksplorasi ketika di sekitar Sumatera Barat ini sumber daya alamnya berkembang tempat belajar di Sumatera Barat tapi itu tidak mengecilkan Sumatera Barat tapi dengan prosesnya alam ini kita perkenalkan bagaimana disitu terbukanya peluang riset bukan hanya dari sisi kebumian non kebumian kita kemas menjadi kawasan geopak nanti tinggal kita melihat persepsi saja orang ini lebih baik dengan kegiatan pertambangan ataupun kegiatan gigas bisa nanti berliniar ataupun beririsan dengan ada lokasi lokasi pengembangan daerah ataupun nanti mungkin macam-macam terobosan yang kita kemas di kawasan geopak itu mur mungkin mur iya nambahin dari aspek kuliner mungkin ntar kalau kita jalan-jalan ke Ngarai Sianop jangan lupa makan itik lado hijau yang pas di lembahnya itu loh itu fenomenal itik lado hijau disitu iya dari aspek kulinernya kalau kita jalan-jalan kesitu pasti kita juga makan disitu ya di itik lado hijau enak tadi dari masih Bukit Tinggi ada lagi yang mau di sebenarnya pengen ini sih pakai Google Map melihat itu Ngarai Sianop tapi kendala internet di rumah makanya nggak berani juga ini buka video pasti keluar masuk jadi kalau misalnya ntar mungkin dibantu sama Revan untuk ke arah Ngarai Sianop oh iya sebentar ya teh oke mungkin ada sedikit highlight video ada apa kalau saya lihatkan kenampakan diopak ranah minang secara keseluruhan ini ini bukan ini bukan ya betul betul ini Ngarai Sianop kenampakan Ngarai Sianop tapi ini dari bagian mana ya kalau ini kalau bagian depannya itu lokel yang ada yang ada panoramanya yang kayak tadi ada di foto ini di lembahnya kalau ini pas di lembahnya ini kita kemana coba kita ke atas kalau enggak di searchingnya panorama Ngarai Sianop panorama ya jadi kita melihat dari bagian atasnya jadi dari situ kita bisa lihat jenis morfologinya seperti apa yang tadi saya jelaskan di awal itu Ngarai Sianop itu membentuk morfologi horizontal star nah ini nah kalau kita ke bukit tinggi sekitar 15 menit atau 10 menit mungkin dari jam gajang tadi ke arah utara eh ke arah ya ke arah utaranya nanti kita nemu ini tempat wisata baru sih sebenarnya ini kalau dulu sih belum dikasih nama ya maksudnya masih keluar masuk gratis kalau sekarang udah ada namanya panoramang Ngarai Sianop jadi disini kita bisa lihat lembahan Ngarai Sianop terus terlihat juga morfologi Ngarai Sianop seperti apa jenis lembahannya kayak gimana emang apa percis banget kayak Grand Canyon tapi ini adanya di Bukit Tinggi di Sumatera Barat gitu bedanya terus kan kalau di nah itu kayak Grand Canyon kan tapi kalau di Indonesia kan banyak tumbuhan hijau-hijau mungkin disana tidak ada tumbuhan seperti itu mungkin ada yang ditambahkan jenis jenis formasinya apa batuannya kayak gimana anda telah risetkan disitu misal di Ngarai Sianop tadi kalau misalnya bentuk boleh muar di arahin ke tebingnya yang mana itu bang yang mana kita ke kiri lagi yang tadi yang tadi say oh yang tadi yang tadi itu yang panorama yang sebelumnya 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 ke kiri lagi bukan iya ke depan coba ini bolehlah ada disinilah kalau kita lihat dari landscape-nya itu disitu ada Gunung Merapi disini keunikan Gunung apa Lembah Ngaresiano nah itu kalau kita lihat tebing tadi kalau digambar saya lihatkan disitu ada calon-calon Greben ada calon-calon longsoran dan lain-lain itu tebing-tebing yang kita lihat mungkin di bawah tadi kalau lihat secara singkapan mungkin masih ada kita sebutnya satuan untuk kignip jadi ini ada produk-produk dari Gunung Api bukan hanya yang ada di Merapi ataupun Singgalang saja tapi ini dinding-dinding ini ini bukti-bukti bagaimana disitu ada depan Gunung Api Purba Siti Jau yang ada di Maninjau kurang lebih itu sekitar jaraknya itu sekitar 20-30an kilometer ke daerah Maninjau kaldera Maninjau ini itu masuk ke dalam lembah-lembah yang ada di Ngaresiano dibuktikan disana juga masih banyak adanya dapan-dapan arang kayu ataupun karful ataupun disitu adanya produk-produk tu batuan tu terus juga ada litik-litiknya ada juga dari fragment-fragment batuannya mungkin ada dapan ataupun ada produk batu undesit dan lain-lain tapi yang unik disitu ya itu tadi kalau ada karful dan arang kayu yang membuktikan tahun dulunya itu di kawasan Gunung Api yang di sekitarnya ini mungkin ada biota sekitar rutan-rutannya dan lain-lain teraktifkan dengan adanya letusan Gunung Api Burba yang ada di setinggau kita lihat ini kenampakannya itu tadi berdekatan sekitar 10 meter dengan adanya ke arah timurnya itu ke arah hilir yang ada di sebatang sungai ini itu adanya Itik Lado Hijau tadi yang Kompurni sampaikan itu keanekaragaman kuliner yang ada di Bukit Tinggi nah tapi landscape-nya ini teping-nya ini berkaitan dengan adanya tadi Gunung Api Purba yang ada di Maninjau ini batuarnya cukup keras kekerasannya cukup keras tapi yang agak ke depan mungkin menjadikan zona-zona pengembangan untuk edukasi bagaimana nanti kalau disitu terjadi kita belajar tentang aspek mitigasi kita belajar tentang aspek struktur ataupun nanti kita belajar tentang aspek kerawanan bencana yang berkaitan dengan adanya gerakan tanah atau litifaksi dan lain-lain nah ini visi ke depan untuk Geopak Ngarishanok Meninjauhnya ini menjadikan kawasan Geopak yang ada di Bukit Tinggi Agamnya ini menjadi sarana untuk pembelajaran edukasi mengenal kebencanaan ataupun aspek-aspek geologi tadi kalau ada dari laut batuan laut ada juga dari struktur dan lain-lain nah ini kita perkenalkan di lokasi Geopak mungkin itu yang saya coba kenalkan untuk lembah Grand Canyon Indonesia atau yang kita sebut sebagai lembah Ngarishanok yang ada di Bukit Tinggi di kawasan Geopak Ngarishanok Meninjauh Terima kasih kita kembalikan ke moderator mungkin Revan ini ada sedikit mungkin video yang bisa sekitar masih ada waktunya boleh Kang 5 menit lagi sudah sedikit 3 menit tapi saya bisa share screen di sana sebentar Kang nah boleh udah bisa video diopak Rana Minang ini keseluruhan diopak di Sumatera Barat dengan bentuk alamnya ini kan mungkin tadi kalau dari sisi virtualnya dilihatkan satu titiknya beberapa titik dari aspek slide saya coba lihatkan dari videonya kelihatan enggak layarnya terlihat kalau lihat ya suaranya kedengeran enggak bang di-share komputer sound dulu mungkin ya mungkin secara visual aja dulu ya nah ini lembah harau yang ada di kabupaten 50 kota aktivitas masyarakat masih berkaitan dengan ada kesaharian nah ini kelop 9 yang tadi murni lihatkan formasi berani yang ada di lembah harau ini 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 tadi ada situs megalithicum juga berkaitan dengan ada prasejarah manusia prasejarah yang ada di kawasan nah ini sate padang sudah menunggu kalian yang ingin berwisata ke Sumatera Barat nah ini ngarai sianok dengan lembah ngarainya secara kenampakan morfologinya nah ini jam gadang lubang jepang juga mengisi di tembok-tembok ngarai sianok nah mungkin nanti kalian juga bisa berwisata ke dalam lubang jepang yang ada di ngarai sianok itu tuh perkis di pandorama ngarai sianok ya di bawahnya ada lubang jepang iya jadi satu tempat itu ada dua ini nah ini lokasi tambang sawalunto dengan histori kota tuanya nah ini kalau ada yang mau berparalayang yang ada di Maninjau kita juga bisa memperkenalkan dari danau Maninjaunya cerita kelop empat-empatnya nah ini si Junjung kalau kalian nanti ada yang mau skripsi di Rizki Bukit Barisan Migas kalian akan berwisata juga di Geopak Siloke yang ada di si Junjung ada perkampungan adatnya juga menginapnya disitu otomatis nanti kalau Geopak ya mungkin ada juga yang di hotel ada juga yang di perkampungan adat nah ini nah ini yang di daerah Kamang tadi kalau ada batuan laut purbanya ini fenomena-fenomenal dari atasnya kayak Stone Garden ya kalau di Bandung ya Stone Garden ini Danau Kembar yang tadi yang kita lokasi geotrack pertama kita yang ke arah selatan nah ini kita masih mengangkat tradisi lokal sama seperti Jawa Barat juga budaya itu yang kita sama-sama kita kenalkan kita perkenalkan kita jaga disamping aspek alamnya sudah terbentang kuliner karian dan lain-lain ini juga dari sisi geodiversity culture diversity terus mau tanya kenapa kalau nasi padang itu kalau dibungkus banyak terus kalau makan di tempat sedikit itu juga harus dapat tertulis nanti kenapa ini nasi padang kenapa itu kenapa jadi pembahasan menarik nanti kalau kita harus membahas lebih detail tentang nasi padang nasi padang mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk Bang Revan perkenalkan saya Reksy Elnando dari mahasiswa geografi WNP sebelumnya terima kasih untuk pementeri Temurni sama yang dari satu lagi Bapak siapa tadi lupa juga nih namanya Pak Amat ya Pak Amat Fadli kalau disini sudah kita panggil sudah oke terima kasih oke Pak Pak saya mau bertanya nih apa saja sih kendala biasanya yang akan menjadi faktor-faktor terhadap planning geofag nah yang kita ketahui kan apa namanya dari faktor biologinya segala macamnya itu kan kita hanya apa namanya pasti akan ada planning gitu ya untuk perencanaan sesuatu untuk geofag kedepannya gitu nah mungkin apa yang pernah Bapak alami kendala apa saja gitu yang sering terjadi gitu untuk planning geofag gitu mungkin hal yang baru mungkin apa namanya untuk mengatasi permasalahan terjadi juga gitu Pak langsung ditanggapi atau gimana mungkin langsung aja ya tadi kalau dari Bang Reksi direksi sampaikan untuk pemasaran geofag lebih banyak kita yang kita hadapi yang di 2018 sebenarnya dari 2017 geofag yang ada di Sumatera ini digauhkan ataupun diinisiasikan dulu 2017 oleh rombongan tim geofag Rana Pinang dari rombongan riset sebenarnya dari para riset dari peneliti-peneliti dan juga ada juga perantau-perantau Minang itu ingin menjadikan Sumatera Barat menjadi kawasan geofag karena sebelumnya kita mengacu dulu konsep ini bukan konsep secara nasional tapi konsep secara UNESCO dunia yang sudah dikembangkan contohnya mungkin yang sekarang Porea Selatan dengan adanya jeju juga di situ juga ada di daerah Itali pengembangan aspek-aspek geologi dari landscape-nya geomorfologi-nya dari geologi-nya ada juga dari sekarang mungkin sudah dari pasca penambangan pasca pasca eksplorasi juga bisa dikonsepkan jadi kawasan geofag dasar-dasar itu yang dicoba waktu itu untuk di Sumatera Barat karena tadi kalau saya lihat Sumatera Barat ini seperti puzzle dari ujungnya sampai ke ujungnya lagi di selatannya ini itu puzzle ini harus dirangkai jadi ketika harus dirangkai objeknya alamnya ini dan kita sudah sama-sama tahu bagaimana budaya di Bintang Kabau ini juga adat bersandrisara bersandikidambullah ABS-SBK ini di situ juga mengaitkan bagaimana koneksi minimama yang ada di kawasan ataupun di nagari ataupun di desa nah permasalahannya ketika geopagnya ini ini masih terdengar baru masih terdengar tadi kalau misalnya orang geologi membahas geologi mungkin biasa tadi kalau saya bilang saya membahas tentang reservoir tentang migas dan lain-lain ketemu dengan kawan-kawan di EPG karena ini mungkin sharing ataupun materi-materi yang ditemui seminar ketemu seminar mereka tapi saya berdasarkan dari orang-orang eksplorasi juga tapi sekarang ini dari eksplorasi itu saya juga mencoba mengeksplorasi tanda kutipnya potensi suatu daerah dengan adanya jika di situ geopag semoga mau itu tidak lari dengan adanya geologi tidak lari dengan adanya aktivitas alamnya geologi orang geografi ataupun orang-orang pertambangan ahli-ahli kebumian itu punya andilnya nanti ke depan dalam mengembangkan satu daerah jika di kawasan jika dinombakan menjadi kawasan geopag yang jadi permasalahan ketika di situ pemahamannya ini yang belum kita bisa bangun dari seorang mungkin dari asia riset dan lain-lain kita mencoba untuk lebih mengurucutkan lagi kepada masyarakatnya karena mau tidak mau di masyarakat juga geopagnya ini aspek paling kuatnya itu bagaimana kita ada kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat nah dibutuhkan nanti peran-peran putra-putri daerah yang punya visi yang punya pemahaman untuk pengembangan daerahnya untuk bisa menyampaikan di kawasan geopagnya ini misalnya tadi keubang reaksi ini mungkin asalnya dari mana di situ ada berkembang geopag kebetulan juga berlabel ataupun berakademisi dari orang-orang kebumian dengan adanya bidang kegeografiannya mencoba untuk memperkenalkan daerahnya tersebut dengan hasil riset ataupun tulisan ataupun nanti bisa terlihat dengan geopag ketika kita saya dari geologi dari menceritakan bebatuannya dari aspek mitigasinya saya mencoba untuk memperkenalkan kemasyarakat ataupun nanti kewisatawan yang datang ke bukit tinggi dalam bentuk tulisan paper jurnal dan lain-lain tapi ini kita kenalkan langsung nanti kita bikin tongkat estafetnya ke masyarakatnya nah ini yang permasalahan dari 2018 sampai 2020 ini kita masih beberapa titik dan berapa lokasi geopag Sumatera Barat ini cukup banyak ceritanya ada yang masalah OPD pemerintahan terkait permasalahan masyarakat nah ini yang harus sama-sama kita berfikirnya geopagnya ini bukan hanya miliknya seorang peneliti geopagnya ini miliknya masyarakat jadi masyarakat punya haknya untuk mengelola atau berfikir untuk ke depannya dengan kita hanya memberikan wadah ataupun nanti dari aspek regulasi dan lain-lain tapi kalau kita itu pasar bagaimana nanti pemerintah daerah untuk mengemasnya tapi untuk untuk akademisi untuk misalnya di kampus kita ataupun di para peneliti dan lain-lain ini terbuka lebar bagaimana nanti kita skripsi ini bisa berkembang di wilayah-wilayah masyarakat tadi kalau misalnya ada kawan dari adik-adik mahasiswa ini ada yang mengambil tadi kalau masalah Jordi ya yang ada di IPG juga mengambil di chat ke saya ini dia mengambil dari morfotektonik yang ada di zona prospek panas bumi zona panas bumi itu berkaitan dengan geologi tapi nanti Jordi akan melewati lokasi-lokasi masyarakat nanti dampaknya ke depan bagaimana kita mencari benang merah antara eksplorasi dengan konservasi kita menjadikan geopaknya ini menghubung bagaimana di masyarakat tetap diberi pemahaman pentingnya eksplorasi tapi tidak menentu kemungkinan masyarakat juga diberikan peran di sana dengan memanfaatkan lokasi mereka jika di situ ada kawasan eksplorasi mau gak mau perusahaan tersebut juga harus mengeluarkan dana CSR-nya untuk pengembangan wilayahnya contoh hasil itu yang di kawasan geopak ataupun yang sudah ada ini kayak kemarin yang di Sumatera Barat si Junjung si Loke Rizki Bukit Barisan ikut andil di sana untuk mengembangkan bagaimana mungkin dari pembuatan pemasaran untuk wisatanya video dan lain-lain mereka bersama-sama dengan orang-orang yang ada di perusahaan migasnya ini untuk memperkenalkan geopak si Loke sekarang juga ada geopak yang ada di Bangka Belitung yang memperkenalkan aspek pasca tambangnya untuk diperkenalkan dengan geopak otomatis perusahaan-perusahaan di sana juga ikut andil tapi mereka mengkonsep semuanya dibantu oleh akademisi tapi diserahkan semuanya untuk masyarakat bagaimana masyarakat ini mengelolanya nah ini ketika ada transisi antara konsep baru ini yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat walaupun Bang Reksi tadi sampaikan mungkin di Sumatera Barat sudah ada objek-objek desa-desa yang menaikkan cerita budayanya sejarahnya desa kubuh pada panjang desa wisata macam-macam tinggal kita mencoba untuk menggabungkan dalam satu kawasan atau deliniasi kita tidak memperkenalkan konsep baru pembangunan fisik infrastruktur dan lain-lain secara makro tapi kita memperkenalkan secara mikronya ini tentang sisi-sisi edukasi nah ini harus berbarengan dengan pemerintah daerah dan itu terlihat bagaimana sekarang masa-masa transisinya ini dari pemahaman konsep baru ini agak kesulitan di masyarakatnya ini karena itu tadi harus ada polanya bukan yang kita harus dari up top ke bawah ke bottomnya ini tapi kita harus bergerang dari bottom to up jadi kita harus mulai dari bawahnya ini kita membuat kelembagaan yang kuat di setiap lokasi titik geosite bahwa orang geologi itu sebutnya sebagai stasiun-stasiun pengamatan ada dari bebatuannya landscape-nya dan lain-lain nah itu kita gandeng pemuda-pemudi setempat dengan adanya kelompok sadar wisatanya ataupun kelompok taninya dan lain-lain baru nanti kita bikin konsep untuk kita tawarkan ke pemerintah daerah ataupun nanti secara luasnya dari badan pengelola geopak yang ada di kawasan baru nanti mungkin ada stakeholder yang terkait ataupun praktisi ataupun macam-macam investor dan lain-lain kalau misalnya itu bisa masuk ke dalam kawasan itu yang memberi peran ke depannya tadi kalau masalah dari sisi kelembagaan mungkin itu tadi saya balikin lagi ke moderator bagaimana saudara reksi El Nando apakah sudah cukup oke terima kasih buat udah amat padeli terima kasih juga bahwa MG oke does anyone want to ask again oke to kuat Yogi Air please unmute your audio and turn on your video and please introduce yourself baik terima kasih kepada moderator dan Teh Murni dan Kang Fadli atas pemaparan materi terkait geopak di Tanah Minang jadi sebenarnya saya ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan kaitannya dengan saya tertarik dengan geoset di area bekas tambang Sawalunto langsung saja yang pertama kita tahu bahwa aspek-aspek yang mendukung geopak itu ada banyak ada geodiversity ada biodiversity economic culture dan juga sosial nah kemudian saya penasaran dengan adanya penutupan area tambang di Sawalunto ini adakah semacam apa ya economical shock atau karena kan ya kita tahu bahwa di area tambang itu kan banyak ini ya banyak pekerja kemudian yang mungkin sebelumnya area tersebut pendapatannya banyak entah itu pendapatan daerah ataupun intinya penggerak ekonominya banyak nah sementara kita tahu sendiri bahwa di Sawalunto ini kan salah satu area tambang batubara yang dia nilai kalorinya tinggi ya karena dia termasuk tipe paleogen sindrif ya kalau nggak salah mungkin Pak Fadi lebih lebih tahu lah terkait hal itu nah yang pertama itu adakah dulu ketika tambang Sawalunto ini ditutup kalau nggak salah 2009 ya 2009 itu ditutup adakah semacam gejolak di masyarakat terkait pembentukan geopak itu sendiri nah jika ada dulu mungkin bisa diceritakan oleh Kang Fadi atau Pak Fadi gimana dulu perjuangannya mungkin yang udah dilakukan oleh pendahulu saya kurang tahu Kang Fadi angkatan berapa dulu mungkin 2009 nggak tahu masih kuliah mungkin ya atau sudah bergerak di sana karena tadi saya lihat di 2015 kalau nggak salah baru masuk atau menyelesaikan S2-nya seperti itu kemudian yang kedua untuk saat ini di area Sawalunto ini masih adakah aktivitas eksploitasi tambang batubara yang aktif atau tidak jika ada bagaimana mungkin rekan-rekan tim geopak di ranah Minang ini menyiasati atau agar keduanya ini tetap berjalan beriringan seperti itu antara aktivitas geopak juga tetap berjalan kemudian aktivitas tambang juga tetap berjalan itu juga masih ada aktivitas yang aktif demikian terima kasih Silahkan Kang boleh langsung dijawab Terima kasih pertanyaannya dari Kota Yogi tadi kalau misalnya kita melihat dari aspek Sawalunto ini dari 2000 berapa itu berita sambil sana KTBA yang ada di Sawalunto itu memberikan konsesinya untuk pemerintah daerah jadi kalau kita berdasarkan dulu pertama eksplorasi kita sama-sama tahu ini untuk naikan ekonomi dan lain-lain ini jadi peluang nantinya untuk terbukanya lapangan pekerjaan dan lain-lain ketika disitu sudah dijadikan izin usaha pertambangan berarti disitu mereka melihat dari sisi eksplorasi mereka melihat dari eksploitasi mereka melihat dari nanti pengolahan hingga nanti pemasaran dan lain-lain mungkin setelah kita lihat yang ada di Sawalunto dengan prospek yang didapatkan dan juga itu sudah masuk dari beberapa masa dari zaman Belanda itu terbuka bagaimana Sawalunto ini melihat dengan adanya cadangan yang disana mungkin disitu ada permasalahan sosial budaya lokasi-lokasi tambang yang ada di Batubara ini kalau kita lihat tadi kalau dari Puncak Cemara yang di Sawalunto kota Sawalunto ini seperti layaknya itu seperti wali ataupun tempat kita memasak di bawahnya ini yang terendamnya batuan-batuan batu baranya ini yang berkalori tinggi lokasi-lokasi sekitarnya mungkin masih terbuka lokasi-lokasi tambang dan lain-lain tapi permasalahannya ini lokasi itu sudah masuk ke dalam area lokasi-lokasi strategis yang ada di kontel sawalunto lokasi masyarakat dan lain-lain pasti ada aspek dari peneliti melihat dari cadangan bagaimana nanti untuk kedampannya tidak semerta-merta ketika disitu ditemui Batubara disitu langsung dilakukan penambangan saya kenal ini penambangan liar Spanyol separoh nyolong suka ada pembahasan seperti itu kalau kita di lapangan itu yang kita coba untuk mentertibkan tadi kalau dari permasalahannya bagaimana ketika lokasi tambangnya ini nanti geokok masuk ke dalam kita tidak harus melarang kegiatan-kegiatan eksplorasi yang ada di sana malah kita dibantu dengan visi yang ada di sawah lundo ini karena dia berdasarkan dengan cadangan yang sudah terkurang ataupun dengan adanya regulasi dan lain-lain sekarang dia mengangkat menjadi kota tambang wisatanya disitu ada momentum bagaimana lokasi-lokasi yang sempat ditinggalkan dari lokasi-lokasi ini yang kita mencoba untuk memperkenalkannya lagi bukan yang kita menutup selesai daerah tersebut tapi sekarang kita berpeluang ataupun kita berkewajiban untuk melihat dari aspek lainnya kita lihat dari dua sisi eksplorasi ini mungkin ke depannya juga masih tetap tadi untuk merujuk ke pertanyaan kedua eksplorasi itu masih berjalan sampai sekarang di sawah lonto karena beberapa mahasiswa saya di pertambangan juga saya arahkan yang ada di sawah lonto ada beberapa itu masih beraktifitas di sana contoh tadi ada geoside apa namanya itu danau biru itu bekas eks tambang yang ada di sana itu berubah karena adanya aktivitas organisme bebat makhluk hidup di bawahnya dan juga ada aktivitas pertambangan di sana tapi akhirnya dari sisi kenampakan ataupun landscape-nya itu berubah menjadi danau berwarna biru itu sama seperti lokasi di bangka beritung lokasi itu geoside kita menariknya menjadi geoside tapi itu masih di dalam wilayah izin usaha pertambangan satu perusahaan yang ada lokal yang ada di sawah lonto nah ini permasalahannya bagaimana sebenarnya pemerintah daerah bersikap ketika kita harus menjadikan kawasannya ini tanpa harus merusak tanpa harus kita karena mau gak mau kita akan berdasar dengan regulasi kita harus berdasar dengan keputusan dari perusahaan tersebut untuk tetap mengaktifkan lokasi tersebut atau tidak balik lagi bagaimana pemahaman ini pemahaman kawasan geopark yang di dalamnya ada kawasan eksplorasi itu yang realita yang ada di sawah lonto sekarang mereka masih berbasis dengan tambang batu baranya high calorie-nya juga yang kita juga perkenalkan ditambah kemarin 2020 mereka dapat sertifikat OCAMS dinobatkan menjadi kota wisata tambang batu bara skala dunianya ini kita bercoba menggandeng bukan hanya dari riset kalau saya bilang kalau kita hanya mengeksplorasi punya surat izin mengeksplorasi itu tidak masalah tapi yang relat yang di sawah lonto ini banyak tambang-tambang liar yang ada di sana akhirnya masalah lingkungan banjir terus banyak sekarang kerusakan gerakan tanah di sana ini yang memberikan kewaswasan untuk masyarakat yang ada di khususnya yang ada di kota sawah lonto sempat 2019 kemarin kita melakukan riset untuk likuifaksi dengan bersama dengan PU juga melakukan biolistrik di sana lokasi-lokasi sana sudah sangat dipengaruhi oleh jenis batuannya yang mungkin ada lempung terus ada sel dan lain-lain ini rentan dengan elevasi yang ada di sawah lonto langsung ketemu dengan lereng-lereng yang ada di sana tapi itu tidak cukup kalau sekarang mungkin dari sisi eksplorasi mungkin masih ada di sekitar sawah lonto ini masih bergerak perusahaan-perusahaan tambang yang masih punya izinnya kita dengan Geopark mencoba dengan lokasi-lokasi yang orang bikin kawasannya ini jika di lokasi geosite kita mencoba untuk memberikan perlindungan jangan nanti lokasi-lokasi itu ditambang sembarangan tidak punya izin dan lain-lain tapi mereka tetap melakukan penambangan tapi yang ketika terjadi pemasaran lingkungan apalagi tadi saya bilang ada aspek-aspek dari kerentanan batuan ataupun bencana ini nanti dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya kita mencoba dengan konsep Geopark bukan hanya kita mengarah ke wisata tapi kita mengarah secara pemahaman ke masyarakat kita memberikan pemahaman kepada pemerintah terkait yang memberi kewenangan misalnya dari dinas SDM ataupun nanti ada dinas PUPR dan lain-lain daerah-daerah tersebut lebih baik alangkah baiknya itu dijadikan lokasi-lokasi untuk edukasi dibikin zona merahnya lokasi tersebut oke lah untuk ditambang di lokasi mana mana lokasi yang diperkenalkan untuk konservasi mana nanti yang diperkenalkan untuk edukasi jadi kalau disaya simpulkan kita Geopark ataupun kawasannya ini bermulai dari masalah sebenarnya Geoparknya ini disamping ada tema geologinya kita juga ingin menjawab masalah yang ada di kawasan jadi kalau masalahnya itu tentang terbukanya lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan yang mana dulu berizin atau tidak berizin nanti kalau ada permasalahan Geopark itu mengungkap masalah lingkungan lingkungan seperti apa yang kita jawab dengan adanya Geopark contoh yang ada di Manijau juga seperti itu dulu dengan Prof. Mega juga saya harus presentasi dengan beliau dikenal Agam Bukit Tinggi ini dengan cerita masalah lingkungannya kita menggunakan Geoparknya ini untuk mencoba mencinambungkan masalah ini dengan cerita secara ilmiahnya kemasan-kemasannya ini yang kita berikan tadi kalau ada berbasis karifan lokal kita berbasis dengan adanya masyarakat masyarakatnya ini ada masyarakat setempat ada juga pemerintah daerah tinggal pola itu yang kita kita gaupkan masa di lokasi Geopark masih berkembangnya tambang-tambang ilegal masa di dalam kawasan katanya konservasi dan lain-lain disitu berkembangnya penambangan dongpeng dan lain-lain kita emang tidak bisa memberikan larangan dalam bentuk undang-undang dan lain-lain tapi jika disitu masih ada perusahaan ataupun izin usaha ataupun ada kawasan eksplorasi kita mencoba untuk tetap memberikan pemahaman tentang eksplorasi tapi disitu punya ritmenya ataupun punya arahan mungkin itu tadi Bang Udah tadi Bang Kuat Yogi saya balikan MC gimana Kuat Yogi udah cukup ya baik terima kasih atas pemaah parahnya karena sebelumnya tadi saya tidak memperkenalkan Dili mohon maaf saya dari HMG 2011 saat ini posisinya di Kaltim Primacol KPC Sangata jadi memang yang tadi saya pertanyaan sebenarnya adalah tambang kayaknya tambang yang berizin entah itu IUP ataupun dia tambang yang sudah berizin ke Kementerian SDM Pusat memang kalau itu dia tidak tambang-tambang liar tentu pasti susah ya untuk teman-teman yang akan mengembangkan Jopak itu dari aspek regulasi dan lain-lain sedangkan kalau misal tambang yang berizin resmi baik itu ke Pemerintah Daerah ataupun Kementerian SDM Pusat sudah pasti ada undang-undang regulasi yang mengatur dan akan mempermudah bagi rekan-rekan yang pengembang Jopak itu sendiri sama sih sebenarnya saya penasaran karena kan siapa tahu saat ini kan di tempat saya bekerja salah satu tambang yang terbesar dengan pemegang PKP 2B terbesar produksi terbesar Indonesia bukan tidak mungkin mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang atau beberapa pada masanya nanti bekas-bekas tambang itu akan dimanfaatkan karena untuk perusahaan tambang kan ada regulasi yang mengatur salah satunya adalah undang-undang terkait reklamasi di mana dapat dimanfaatkan area bekas tambang menjadi area rekreasi dan beberapa diantaranya disini sudah dilakukan namun ya sejauh saya beberapa tahun di Sangata ini belum ada sih wacana-wacana cuma tadi penjelasannya sangat menarik dan detail terkait aspek-aspek yang dijelaskan terima kasih atas penjelasannya dan semoga makin lancar dan makin maju untuk pengembangan Jopak di Sumatera Barat untuk Kang Fati dan rekan-rekan sekalian demikian terima kasih untuk Kang Ahmad Fadli tadi ada yang bertanya dan minta kontak Kang Fadli apakah diperbolehkan oh silahkan silahkan boleh oke sorry to all to all participants time for Q&A session is up apabila ada yang ingin dipertanyakan lebih lanjut mungkin boleh nanti Akang dan Tete bisa mengotak saya nanti akan saya sampaikan pertanyaannya kepada speaker mungkin ya then I would like to say thank you so much to Ahmad Fadli and Miss Miss Murni Sulastri and for the lecture and also thank you to all the participants who has joined this is online course this is online course we are on the very end of today event on behalf of the organizing committee we would like to apologize for any mistake today I hope this this is online course will explain your knowledge about the topic itself that's all for me and thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'll see you next time